Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu Yang beranggota kan Dan ini nilamak ufi Alvika Rosita Dewi Cahayani Intar Ramadhani Sendiri Dahlia Saputri Akan mempresentasikan hasil praktikum kami Yaitu mengenai kisi difraksi oleh Cahaya Laser Akan mempresentasikan hasil praktikum ini Yaitu yang pertama mempelajari difraksi cahaya laser oleh kisi Kemudian menentukan panjang gelombang cahaya laser Next Teori Cahaya merupakan gelombang datang dari fenomena difraksi dan interferensi yang teramati pada cahaya Cahaya mengalami difraksi dengan syarat terlalu pengetahuan yang sempit Artinya ukuran panjang gelombang yang melewati celah lebih besar dibandingkan dengan lebar celah Jika suatu cahaya dengan panjang X melewati suatu celah sempit dengan lebar D Diameter D lebih kecil dari lambda Maka cahaya tersebut mengalami difraksi atau cahaya yang melentur Sehingga dapat terdeteksi adanya penyimpangan sebesar teta dari arah semula Dan pada layar akan terlihat pola interferensi terang Difraksi adalah penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi atau mengelilingi ujung penghalang Gejala difraksi terjadi akibat dari gelombang yang terdistorsi oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang dari gelombang datang Pola difraksi akan semakin jelas apabila ukuran dari penghalang itu mendekati panjang gelombang dari gelombang datang Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahiani Baik, untuk selanjutnya alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu kelompok kami menggunakan keping CD sebagai DC Kemudian laser cahaya warna merah, penggaris mica dan juga HVM Selanjutnya untuk desain praktikum Model praktikum yang kami gunakan seperti pada gambar 1 Di mana laser cahaya dari laser kami arahkan keping CD Kemudian hingga membentuk difraksi pada dinding Dan hasil dari difraksinya seperti pada gambar 2 Untuk prosedur percobaan, langkah-langkah yang kami lakukan yaitu yang pertama Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan Kemudian menyusun alat dan bahan seperti pada desain percobaan di slide sebelumnya Yang kemudian menyalakan dan mengarahkan laser ke keping CD Hingga terjadi difraksi cahaya Kemudian mengukur jarak isi ke layar atau yang bisa disebut dengan L Dan mengukur jarak terang pusat ke terang berikutnya atau bisa disebut dengan X Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Alfina Resitani Baik, terima kasih atas kesempatannya Saya akan menjelaskan mengenai data pengamatan Di sini kita menggunakan CD yang mempunyai lebar kisi 0,00654 cm Dan di sini kita mengambil data tunggal Dalam percobaan ini kita memperoleh 5 data Dengan X-nya kita gunakan 1, 2,3 cm, 3,3 cm, 4,3 cm, dan juga 5,5 cm Kemudian untuk L-nya Untuk percobaan pertama kita mendapatkan 105 cm Kita menggunakan 105 cm, 105 cm semua hingga akhir Next Kemudian untuk analisis datanya Kita menggunakan lambda sama dengan D sin theta per M Sama dengan DX per M akar X kuadrat plus L kuadrat S lambdanya sama dengan akar D L kuadrat per M kali X kuadrat plus L kuadrat Pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3 kemudian dikali 0,05 kemudian dipangkatkan 2 Setelah itu ditambah dengan negatif DX L kuadrat per M kali X kuadrat plus L kuadrat Pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3 kemudian dikali 0,05 kemudian dikwadratkan lalu diakarkan Sehingga diperoleh R lambdanya sama dengan S lambda per lambda dikali 100% atau ralatnya Next Nah dari data yang telah didapatkan Kita untuk M1 dan X 1 cm diperoleh lambda sebesar 623 plus minus 29,4 nanometer Dengan ralat relatif 4,71% Untuk M2 dan X 2,3 diperoleh lambda 716 plus minus 26,02 nanometer Dengan ralat relatif 3,63% Untuk M2 dengan X 2,3 cm diperoleh besar lambda 716 plus minus 2,626,02 nanometer Dengan ralat relatif sebesar 3,63% Untuk M3 dengan X 3,3 cm diperoleh lambda sama dengan 684 plus minus 23,8 nanometer Dengan ralat relatif sebesar 3,48% Untuk M4 dan X 4,3 diperoleh lambda sama dengan 669 plus minus 22,9 nanometer Dengan ralat relatif 3,42% Kemudian untuk yang M5 dan X 5,5 diperoleh lambda sebesar 684 plus minus 23,1 nanometer Dengan ralat relatif 3,38% Next Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Selanjutnya yaitu pembahasan Pada percobaan ini kelompok kami menggunakan kepingan CD dan laser yang kami gunakan sinarnya berwarna merah Kepingan CD ini dapat dijadikan oleh alat spektroskop atau alat untuk melihat spektrum cahaya sederhana Sinar laser tersebut kami arahkan ke kepingan CD yang kemudian dipantulkan oleh CD ke dinding Sehingga jika menggunakan CD yang menjadi kisi adalah lebar permukaan CD yang memantulkan sinar laser Maka nilai D yang digunakan Dengan hasilnya sebesar D 0,0054 cm Panjang kelompok cahaya merah sebenarnya sekitar 620 nanometer hingga 700 nanometer Dan dari hasil analisa kami peroleh Lambda 1 diperoleh 623 plus minus 29,4 dengan ralat relatif sebesar 4,71% Dan lambda yang kedua 716 plus minus 26,2 nanometer dengan ralat relatif 3,63% Lambda yang ketiga 684 plus minus 23,8 nanometer dengan ralat relatif sebesar 3,48% Kemudian lambda yang keempat 669 plus minus 22,9 nanometer dengan ralat relatif sebesar 3,42% Kemudian lambda yang kelima 684 plus minus 23,1 dengan ralat relatif 3,38% Sehingga jika dilihat dari hasil tersebut Panjang kelompok yang diperoleh adalah sekitar 623 hingga 716 Jika dikaitkan dengan teori yang ada maka hasil yang diperoleh hampir sesuai dengan teori Namun masih terdapat ralat Dimana hal tersebut terjadi masih terdapat kesalahan dalam percobaan Kurang cermat dan teliti dalam pengukuran atau saat perhitungan pada analisa data Selanjutnya Selanjutnya yaitu kesimpulan Setelah melakukan percobaan dan menganalisa data Ada pun kesimpulannya adalah sebagai berikut Yang pertama Difraksi adalah penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi atau mengelilingi ujung kehalang Kemudian diperoleh panjang gelombang lambda 1 sampai lambda 3 seperti yang dipaparkan Sekian dari kelompok kami Apabila ada kurangnya kamu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton